Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, sahabat kebahagiaan Mungkin kamu sedang berhadapan dengan orang yang tiba-tiba cuek sama kamu Dan tiba-tiba dingin sama kamu Kamu berkata bahwa apakah masih ada cinta di hatinya dia? Apakah masih ada kepedulian dari dirinya dia kepadaku? Yang terlihat cuek dan terlihat dingin Ada sesuatu hal yang disembunyikan Ada hal apa yang mungkin nanti bisa kita cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kepin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kepin Kepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Oke Kita akan cek bersama-sama Di balik sikap cuek dan dinginnya dia Apakah ada sebuah rahasia tersembunyi Di balik sikapnya yang terlihat cuek dan dingin Kita akan cek bersama-sama sebagai signifikator Kepin ambil 4 kartu dulu Sebagai signifikator kita Ini adalah energinya dia Yang terhubung ke semesta Di balik sikap cuek dan dinginnya dia Ada energi apa? Oke Ada energi empress Kalau berkaitan dari sikap dinginnya Dan cueknya dia Ini tidak merubah apapun terutama Dari segi perasaan cintanya Terhadap sobat kebahagiaan ya Empress ini adalah simbol dari kenyamanan Dia memang sejatinya Masih nyaman sama kamu Masih memiliki perasaan cinta Emosional sama kamu Karena sobat kebahagiaan adalah berkat Dari Tuhan yang selalu bisa menghadirkan Tentang kelimpahan emosional Kelimpahan perasaan Sobat kebahagiaan memang selama ini Memang sudah memberikan kenyamanan sama orang ini Ketika mungkin sobat kebahagiaan Tidak lagi memberikan Seluasa itu Tentang kenyamanannya sama dia Dia merasa ada yang kurang Akhirnya disini dia cuek Dia cuek Mungkin sobat kebahagiaan sudah melewatkan Beberapa momen atau beberapa hal Yang membuat diri dia itu Ngerasa kurang diperhatikan sama kamu Ketika seseorang cuek Itu tandanya dia membutuhkan sebuah perhatian Sama diri sobat kebahagiaan Dia membutuhkan sisi kepekaan Dari diri sobat kebahagiaan Mungkin sobat kebahagiaan bertanya Aku Kurang peka apa lagi sih sama kamu Aku tuh udah peka banget sama kamu Aku tuh udah kasih kenyamanan buat kamu Aku sudah memberikan Kelonggaran Beberapa hal yang membuat kamu tuh Pengen ngelakuin apa aja Terserah kamu Aku tuh tidak nuntut apapun sama kamu Aku tidak ngelarang-ngelarang kamu Untuk ini untuk itu Tapi disini Kevin melihat bahwa Energinya dia sebenernya masih membutuhkan Belayan kasih sayang Dan masih membutuhkan sisi kenyamanan Sama salut kebahagiaan Kenyamanan Berkaitan dari segi emosionalnya dia Bagaimana dia bisa menciptakan Suasana hangat Di dalam sebuah hubungan Bersama diri sobat kebahagiaan Ya mungkin akhir-akhir ini Hubungan kamu dengan dia itu Rada kaku ya Rada kaku Kayak Mau ngomongin apa Gak enak hati Mungkin sobat kebahagiaan juga berpikir Oh ini orangnya lagi banyak aktivitas nih Lagi banyak rutinitas Jadi Aku takut untuk mengganggu dia Tapi sebenernya kalian kalau diobrolkan Secara langsung Itu gak masalah sih Kalau misalkan mengobrol Tentang Dari hati ke hati Dari bentuk perasaan ke perasaan Itu gak masalah Tapi disini Kevin melihat ya Bahwa Sikap cueknya dia Dan dinginnya dia Sama sobat kebahagiaan Ini pada dasarnya adalah gengsi Kenapa gengsi Sang empress Sedang menikmati Masa kejayaannya dia Yaitu egonya yang Kemudian muncul Dan ketika egonya dia muncul disitu Empress ini memunculkan Sisi Dirinya dia itu Kayak Pengennya itu Yang dibutuhkan Atau pengen yang diutamakan Orang ini Seolah-olah tuh Pengen banget Selalu Menjadi orang yang Dibutuhkan oleh kamu Ya kamu masih butuh aku kan Yaudah Kamu nurutin aja Apa kemauanku Ini adalah Ego terbesarnya dia ya Padahal Dia itu Masih butuh Sama sobat kebahagiaan Kalau empress muncul Di kartu pertama Ini indikasinya Bahwa dia masih cinta Sama kamu Dan Sejatinya dia itu Masih ngerasain Nyaman sama kamu Namun egonya dia Itu lagi berubah Egonya dia itu Lagi tinggi banget Tapi setelah itu Dia bisa meredah Oke Kita akan cek Untuk energi selanjutnya Ada katu King of Cup Ternyata memang benar ya Sobat kebahagiaan Lagi sensitif banget nih Empress sama King of Cup Ya sudah Ini perasaannya tuh Hatinya tuh Lagi sensitif banget Sikal cuek Sikal cuek dan dinginnya dia Itu sebenarnya Tidak merubah Perasaan cintanya dia Sama sobat kebahagiaan Dia hanya butuh Kamu itu lebih peka Lagi sama dia Ketika kamu lebih peka Lagi sama dia Kamu tuh lebih peduli Lagi sama dia Dia itu akan Lebih terbuka Sama sobat kebahagiaan Dingin dan cuek Ada sebuah Kelu kesah Di dalam hatinya dia Yang pengen Dia utarakan Sama kamu Tapi orang ini Juga terkadang Ngerasa bahwa Kalau aku nguterain Sama kamu Mungkin kamu akan Tersinggung Ini yang ada Di dalam kepalanya dia Makanya dia Mencoba untuk Bersikap cuek Dan dingin sama kamu Pada dasarnya Adalah masalah internal Bukan masalah eksternal Kalau orang ini Mau mengeluh Dia bisa Ngeluh kapanpun saja Sama sobat kebahagiaan Mungkin ketika dia Mau ngeluh sama kamu Mungkin kamu tidak akan Menerima tentang Keluh kesahnya dia Karena mungkin Ini adalah sifatnya Dalam mengulangin lagi Mengulangin lagi Yang membuat Sobat kebahagiaan Bosan Jika memang ada Indikasi bahwa Dia sering mengeluh Sama kamu Tentang hal yang sama Dan dia tiba-tiba Cuek sama kamu Ini artinya Dia menilai bahwa Sobat kebahagiaan Itu tidak berubah Menurut apa yang Dia inginkan Ini adalah versinya dia Karena Kevin melihat Indikasi disini bahwa Dia cuek sama kamu Karena sobat kebahagiaan Mungkin tidak merubah Beberapa hal yang Berkaitan dari Kesalahan-kesalahan kamu Yang dia inginkan Untuk diperbaiki Makanya Dia cuek sama kamu Tapi pada dasarnya Kalau misalkan Dia ngomong sama kamu Mungkin akan terkesan Mengungkit atau apa Jadi terjadi Sebuah perselisihan Tapi Kevin melihat ya Indikasi dari Kartu King of Cup Sebenarnya Masih sama Ada sebuah ego Dan pada dasarnya Orang ini memang Lebih ingin Dipahami Lebih dalam lagi Sahabat kebahagiaan Karena kartunya adalah King of Cup Kalau King of Cup muncul Ini artinya Kalau misalnya Diajak negosiasi Diajak ngobrol bareng Dari hati ke hati Ini bisa nyambung Bisa Mersep banget loh Sampai ke hati Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu Patch of Pentacles Sahabat kebahagiaan Kenapa dia cuek Seperti ini sama kamu Dan terkesan lebih dingin Pentacles ini Mengindikasi tentang Uang ya Sahabat kebahagiaan Kalau ada indikasi Uang atau materi Kenapa orang tiba-tiba Menjadi sikapnya Cuek dan dingin Ya terkadang Materi Baik uang Baik masalah-masalah Apapun Ini bisa mempengaruhi Mood ya Moodnya dia mungkin Lagi fokus sama materi Tapi materinya Gak kesampean Atau ada sesuatu hal Yang ingin dia Tuju Atau dia beli Tapi gak kesampean Akhirnya Sikapnya itu jadi cuek Padahal dia mungkin Sudah menginformasikan Sama sahabat kebahagiaan Namun Untuk bisa Mewujudkan itu semua Mungkin belum Belum dijadikan Sebagai prioritas Tapi disini Kevin melihat sih Ada beberapa hal Yang berkaitan Dari masalah-masalah materi Masalah uang Entah itu Masalah hutang Atau mungkin juga Dia pengen beli apa Tapi tidak keturutan Karena uangnya dipakai Untuk keperluan lain Makanya disini dia Cuek dan dingin Tidak ada indikasi Bahwa dirinya dia itu Terhubung kepada Orang-orang yang Mungkin bersebelahan Dengan kamu Tidak ada Ini justru faktor internal Karena dia ngerasa Bahwa kamu kurang peduli Sama dia Atau kurang peka Sama dia Ya Kalau misalkan Gadi utarain Gimana mau peka Ya sahabat kebahagiaan Kalau Yang Dia tunjukkan Hanya sikap cueknya doang Dan sikap dinginnya doang Semua itu tidak Bisa Dipahami Kecuali kalian itu Saling Bisa berkomunikasi Satu sama lain Makanya Sahabat kebahagiaan yang namanya Sebuah Bicara dari hati ke hati Kepada pasangan kalian Itu penting Agar hal semacam ini Agar hal yang berkaitan dari sikap cuek Atau dingin Itu tidak terjadi Ya mungkin bisa terjadi Tapi untuk Bisa meminimaliskan Hal tersebut tidak terlalu besar Sahabat kebahagiaan mungkin harus sering Ngobrol dari hati ke hati Sikap cuek Dingin Itu adalah Bentuk dari perasaan emosional Yang mengganjal Ada sesuatu hal yang mengganjal Di dalam hatinya dia Sesuatu hal yang mengganjal Di dalam emosionalnya dia Yang tidak bisa diungkapkan Secara langsung Sama diri sahabat kebahagiaan Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu Sik of Swords Oke Sahabat kebahagiaan Dia Sebenarnya itu Dingin sama kamu Cuek sama kamu Itu butuh waktu Untuk Ngobrol sih Karena kartunya adalah Sword Sik of Swords Ini adalah sesuatu hal Yang sifatnya adalah Berjalan Dimana kalian harus Ngobrolin ini Dari hati ke hati Kalau enggak yaudah Sikap cueknya Dia itu akan terus-terusan Melekat Menjadi sebuah kebiasaan Jangan sampai Seseorang ini Ngejalin hubungan dengan Sahabat kebahagiaan Ini terbiasa dengan Sikap cuek dan dingin Yang Tidak diungkapkan Kalau misalkan hubungan Percintaan Hubungan Romansa kalian Jangan Apa-apa itu Disimpan sendiri Tidak diungkapkan Itu akan menjadi Sebuah permasalahan Permasalahannya bukan dari Eksternal Justru dari internal Nanti ada istilahnya Aku sudah enggak cocok lagi Sama kamu Karena kamu terlalu Cuek dan kamu dingin Padahal dia itu pengen Lebih diperhatikan Sama kamu Dia sebenarnya menunggu Kapan waktunya Untuk diajak komunikasi Ya mungkin Ketika diajak komunikasi Dia Kayak menepis kamu Ya apaan sih Gini-gini-gini Udah Terserah kamu aja Kalau ada indikasi Seperti itu Dia ngomong seperti itu Artinya Dia tidak ada lagi Gairah sama kamu Atau dia tidak ada lagi Minat sama kamu Seseorang yang Cuek dan dingin Ini biasanya Permasalahannya itu Dari segi gairah Gairahnya apakah menurun Apakah tidak ada Semangat lagi Sehingga dia memilih Untuk cuek Dan hanya mempertahankan Tentang komitmen saja Dan kita akan cek Untuk energi selanjutnya Untuk energi selanjutnya Energinya dia Dibalik sikap cuek dan dinginnya Oke Sebentar Kartunya ada yang Lepas Oke Ada kartun to tower Sahabat kebahagiaan Orangnya ini memang Spontanitas ya Dia orangnya memang Spontanitas Kalau cuek itu Tiba-tiba tuh Jadi orang cuek Jadi dingin banget Selalu spontanitas Seperti itu Dan ada kartu judgment Ya Dia mengulangin hal yang sama Artinya ini sudah menjadi Habitnya dia ya Sudah menjadi kebiasanya dia Kevin melihat Energinya disini Kenapa dia memiliki Karakter atau sikap Semacam ini Ini berkaitan dari Inner childnya dia Ketika dia kecil Ketika dia tidak Ditoruti sesuatu hal Sama orang tuanya Ya Dia akan merajuk Akan merajuk Dan Dia akan Memunculkan sisi Kejengkelannya dia Walaupun terkadang Diem Tapi diemnya itu Kayak nahan emosional Ketika dia cuek dan dingin Memang Hal utama yang Bisa membuat suasana Hatinya dia Kembali nyaman adalah Dengan menuruti Apa keinginannya dia Bentuk inner child ini Memang belum Bisa disembuhkan Dari trauma Dia dari masa kecil Dia usianya memang Untuk saat ini Memang udah dewasa Tapi inner childnya itu Tidak pernah Tumbuh menjadi dewasa Karena ini sudah menjadi Habit Sudah menjadi kebiasaannya Dia di masa lalu Dan Kevin melihat Hal semacam ini Akan Terus terulang-ulang lagi Ya Selamat kebahagiaan Dari sikap cueknya Sikap dinginnya dia Tapi kalau dari segi pikiran Bahwa sadar sih Dia Masih ada perasaan Emosional sama kamu Dan masih mengakui Bahwa kamu adalah Kekasihnya dia Oke Ada katu king of spare Sahabat kebahagiaan Lagi-lagi masalah Tentang Materi ya Masalah materi Atau masalah uang Atau sesuatu hal Yang ingin dia beli Atau sesuatu hal Yang ingin dia wujudkan Tapi Sampai dengan saat ini Tidak terwujudkan Atau tidak terlaksana Sehingga dia cuek Dan dingin sama kamu Berkaitan ini semua Sebenarnya dia Masih mengharapkan sih Mengharapkan bahwa Hubungannya sama Sahabat kebahagiaan Itu berjalan Lebih baik lagi Karena Kevin melihat Orang ini Kalau misalkan Kondisinya dia cuek Seperti ini Sahabat kebahagiaan Justru Balikin Kamu cuek Juga sama dia Ini justru Kalian akan menciptakan Sama-sama energi negatif Dimana kalau misalkan Energi negatifnya itu Tersimpan Hubungan kalian ini Bisa berantakan Kalau dia cuek Sahabat kebahagiaan cuek Yaudah Hubungannya itu Jadi silent Lebih baik coba Untuk Ajak dia Ketempat yang dia mau Ketempat yang tenang Ajak dia ngobrol Kalau dia masih cuek Terus kayak gitu Masih tetap angkuh Kayak gitu Kayak gitu Kamu cukup bilang Apakah Selama ini Ada yang salah Di dalam Hubungan ini Apakah aku ada yang salah Sama kamu Kalau ada aku minta maaf Dan aku cuma pengen tahu Kamu Sebenarnya maunya apa Buat aku Karena kalau kamu Diem doang gitu Aku tidak tahu Bahasa kamu Ungkapkan itu aja Ungkapkan itu aja Kepada diri dia Agar dia bisa bicara Tapi kalau misalnya Dia tidak mau bicara Jangan paksakan dia Untuk bicara Jangan paksakan dia Untuk bicara Tapi lakukan Hal yang terbaik saja Kepada diri dia Sahabat kebahagiaan Kalian biasa melakukan Apa sama dia Sudah lakukan aktivitas Seperti biasa Jangan paksa Seorang untuk bicara Karena mungkin Membuat diri dia itu Berat untuk Mengutarakan sesuatu Kalau dia masih Mengharapkan tentang Perhatian sama kamu Tapi kamu sudah Memberikan perhatian Yang lebih sama dia Tapi dia tidak Tidak menyadir hal itu Dia ajak bicara Juga gak mau Sahabat kebahagiaan Harus bisa memberikan Sebuah ketegasan sama dia Kalau kamu tidak bisa Memberikan ketegasan sama dia Yaudah deh Selamatnya akan menjadi Orang yang Seperti itu Kayak orang gagu Oke ada kartu Queen of Cup Wah Ini ada kartu King of Cup Ini ada kartu Queen of Cup Kalau berkaitan Dari segi emosional Ya Sahabat kebahagiaan Dia ini Memang Secara emosional Sebenarnya Kalau misalkan Diselami Lebih dalam lagi Kamu bisa menyentuh Hatinya dia Orang ini Akan kembali Luluh sama kamu Kalau kamu bisa Nyentuh hatinya dia Kamu punya strategi apa Kamu bisa masuk Kedalam hatinya dia Sentuh hatinya dia Sentuh rasa sepinya Dia dalam hati Maka dia Akan luluh sama kamu Kevin melihat Dia pernah kehilangan Sosok ibu Atau sosok orang tua Disitu Kalau misalkan Orang tuanya Dia gak ada Ibunya Dia sudah tidak ada Dia sebenarnya Ada inner chat Bahwa dia merasakan Kesepian Dari sosok ibu Disini Karena dia Ngerasa bahwa Tidak ada lagi Sosok orang Yang bisa memeluk dia Di dalam Sebuah kesedihan Dan kesepian Sikap cueknya Dia datangnya Dari inner chat Inner chat Ya Sahabat kebahagiaan Dari Luka Batinnya dia Di masa lalu Yang belum Tersembuhkan Oke Seperti Terpenjara Di dalam Pikiran dia sendiri Dia sebenarnya Gak mau Kayak gini Cuek Moodnya Suasana hatinya Gak begitu nyaman Terkesan Murung terus Coba Sahabat kebahagiaan Berilah Sebuah ruang Kepada diri dia Untuk Mempersilahkan dia Kalau mau main Sama siapapun Sama teman kamu Silahkan Asalkan Kamu baliknya Sama aku Berilah sebuah ruang Berilah sebuah ruang Karena dia Membutuhkan Bersosialisasi Dengan teman-temannya dia Kevin Lihat disini ada Energi Aquarius Dimana Energi tentang Sosialisasi ya Kepada Energi eksternal Kalau misalkan dia Tidak diberikan Sebuah ruang Untuk bersosialisasi Dengan teman-temannya dia Maka moodnya itu Gak akan Berubah Tetap menjadi Cuek dan dingin Salah satu caranya adalah Biarkan dia Main dulu Sama teman-temannya Atau mungkin Sahabat kebahagiaan Bisa manggil temannya Dia di rumah Kalau misalkan dia adalah Suami kamu Atau istri kamu Undang mereka Biar bisa menghibur Suasana hati Oke Kita akan cek Ada kaitan Nen of spare Sahabat kebahagiaan Kalau berkaitan Dari segi emosional Dan perasaan Dia itu masih Perlu dan Masih membutuhkan Kamu ya Memang benar Gairahnya itu Tidak lagi Ada sebuah semangat ya Untuk mendobrak Bahwa hubungannya itu Harus bisa Mencapai titik Kebahagiaan Bersama Dengan sahabat kebahagiaan Tapi disini Kita Kita Melihat bahwa Dia itu Memang Secara gairah itu Tidak ada lagi Motivasi Di dalam sebuah Hubungan Makanya dia butuh Butuh semangat Butuh semangat Dari sebuah hubungan Kurangnya sebuah motivasi Karena apa Terlalu sering melakukan Sebuah rutinitas Yang sifatnya adalah Mengulangi lagi Mengulangi lagi Bangun pagi Melakukan aktivitasnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Besoknya juga sama Bangun pagi Melakukan aktivitasnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Melangin hal yang sama Beri waktu Untuk dia Untuk bertemu Dengan temen-temennya dia Atau keluarganya dia Atau temen lamanya dia Siapapun saja Dengan syarat Adalah sahabat kebahagiaan Percaya Maka dia akan Bisa merubah Suasana hati Suasana hatinya dia itu Akan Berubah ya Menjadi lebih baik lagi Adakah itu Seven of Spare Sahabat kebahagiaan Ya memang Energi fisik adalah Bahwa Orang ini Sejatinya merindukan Merindukan Sosok Ibu Dia sebenarnya Merindukan Sosok ibu Kalau misalnya Ibunya sudah tidak ada Mungkin Sahabat kebahagiaan Bisa ajak dia Berziarah Mungkin Kemakamnya Apalagi ini Sudah mau mendekati Bulan puasa ya Sahabat kebahagiaan Mungkin kamu Bisa ngajak dia Untuk siarah Kemakam Orang tuanya dia Atau siapapun saja Disitu Agar dia itu Ada sisi Semangat lagi Agar ada sisi Semangat lagi Karena kayak pilih Melihat disini Sikap cuek dan dinginnya Dia ini Berkaitan dari Bentuk perasaan Emosionalnya dia Bahwa dia itu Sebenarnya merindukan Orang tua Merindukan Sosok ibu Dan di lain sisi Juga Bahwa Ketika egonya Dia itu Lagi tinggi banget Tidak ada sebuah Motivasi Dalam hidup Dia akan Dingin sama kamu Dan semuanya Akan dilampiaskan Sama kamu Entah masalah apa Yang dilampiaskan Sama kamu Karena apa Sahabat kebahagiaan itu Berada di sampingnya dia Makanya Kamu yang selalu Jadi pelampiasan Sama dia Tapi berkaitan Dari energinya dia Dia sebenarnya Tidak akan pernah Membenci kamu 100% Tidak akan pernah Membenci kamu Kenapa Karena masih ada Empress disini Kalau kita tidak Bertemu di kartu Empress Mungkin dia akan Lebih keji lagi Sama kamu Empress ini adalah Simbol dari Kasih sayang Simbol dari Merawat Kalau tidak Empress Orang ini mungkin Akan lebih Keterlaluan lagi Selanjutnya Ada kartu Patch of Spare Ini sama Ada kartu Patch of Spare Disini ada Kartu Patch of Pentacle Indikasi paling Banyak itu adalah Energy Materi Atau uang Sahabat kebahagiaan Kalau misalkan Dia uangnya banyak Pasti akan Suasana hatinya Lebih Bahagia lagi Mungkin Beberapa Hal yang mungkin Membuat Sahabat kebahagiaan Agar Suasana hatinya Sama dia Lebih nyaman lagi Kamu bisa memberikan Sebuah gift Sama dia Gift yang Apa sih yang Ingin dia inginkan Kamu bisa belikan Atau mungkin juga Kalau misalkan Tidak ada duit Atau apa Sahabat kebahagiaan Coba buat Makanan kesukanya dia Makanan kesukanya dia Atau mungkin juga Kalau Kasih sesuatu Sama dia Bilang Makasih ya Kamu udah berjuang Untuk aku Selama ini Gini Ini hadiah kecil Buat kamu Mudah-mudahan Suasana hati kamu Jauh lebih baik lagi Aku percaya Kamu bisa Menjadi yang Lebih baik lagi kok Kasih motivasi Itu saja Ada Wheel of Fortune Oke Sahabat kebahagiaan Ini adalah Siklus ya Seperti orang Cewek-cewek nih Siklus Mensturasi Ini adalah Siklus moodnya dia Dia Cuek dan dingin Seperti ini Gak akan Permanen kok Akan ada Sebuah perubahan Paling lama Itu 10 hari Paling lama Mentok itu 10 hari Kalau lebih dari 10 hari Bagaimana Artinya Kamu kurang peka Kevin melihat Disini memang Masalah yang Masalah yang Diutamakan itu Paling banyak Itu adalah Masalah materi Dia lagi Dia lagi mikirin Hal itu Tapi setelah itu Suasana hatinya Akan kembali Menjadi pulih Lagi ya Karena ini adalah Sebuah siklus Jadi gak usah Khawatir Sahabat kebahagiaan Ketika dia Cuek dan dingin Sama kamu Jangan pernah Menyalahkan diri Kamu sendiri Sahabat kebahagiaan Yang salah itu Dia Bukan kamu Tapi bagaimana Sahabat kebahagiaan Ini mengubah Suasana hatinya Itu menjadi Lebih nyaman Lagi Ada kartu Death Ya Ada sebuah Transformasi Dari hubungan ini Bahwa ada Kartu Teen of One Orang ini memang Lagi banyak Beban Sahabat kebahagiaan Tapi Beban-bebannya Itu kemudian Akan terselesaikan Ya Karena ada Kartu Death Sahabat kebahagiaan Yang dibutuhkan Adalah Sahabat kebahagiaan Ini Jangan terlalu Istilahnya Adalah Ngerecokin Tapi Cobalah Untuk bisa Membantu Bebannya Dia Satu per satu Dengan cara Ubah Suasana hatinya Dia itu Menjadi Lebih nyaman Lagi Ya Mungkin Kamu bisa Memberikan GIF Sama dia Atau Memberikan Sebuah Ruang Sama dia Agar Dia itu Bisa Berkumpul Sama Temannya Agar Dia itu Suasana Hatinya Menjadi Lebih Nyaman Lagi Adakah Four Of Spare Sahabat kebahagiaan Oke Ini Berkaitan Dari Sisi Perjalanan Orang ini Sebenarnya Pengen Jalan-jalan Karena Mungkin Sudah lama Berada di Kota Yang sama Disitu Makanya Suasana Hatinya Itu Tidak Menentu Dibutuhkan Waktu Untuk Jalan-jalan Dan Juga Refreshing Sama Sahabat kebahagiaan Tapi Kalau Lagi Nggak ada Duit Ya Udah Kalian Jalan-jalan Kemana Kayak Kompleks Terdekat Atau Kemana Yang penting Suasana Hatinya Dia itu Bisa Kembali Menjadi Pulih Ada Kartu Four Of Cup Ini Tentang Sebuah Healing Atau Penyembuhan Suasana Hatinya Memunculkan Sisi Semangat Dan Disini Ada Kartu The Devil The Devil Ini Adalah Sisi Gairah Ketika Suasana Hatinya Dia Lagi Bagus Moodnya Dia Bagus Sisi The Devil Ini Adalah Sisi Semangat Kalau Manusia Tidak Ada Gairah Dan Napsu Maka Dia akan Menjadi Orang Yang Demotivasi Kenapa Kita Itu Selalu Berambisi Kepada Sesuatu Hal Ini Berkaitan Dari Napsu Dan Hasrat Kita Kalau Kita Gak Ada Napsu Gak Hasrat Kita Gak Akan Pernah Bisa Memiliki Ambisi Untuk Mendapatkan Apapun Termasuk Diri Dia Dia Memang Belum Ada Sisi The Devil Yang Untuk Bisa Membuat Diri Dia Termotivasi Untuk Berhasrat Untuk Bergairah Yang Mudah-mudahan Sisi The Devil Disini Adalah Energi Positif Bahwa Dia Kemudian Ada Hasrat Ada Gairah Ada Motivasi Dalam Hidup Dia Sehingga Dia Bisa Merubah Suasana Hati Four Of Cup Dan The Devil Ini Simbol Dari Healing Dari Sisi Gairah Pencapaiannya Dia Mungkin Membutuhkan Waktu Kurang Lebih Sekitar 10 Hari Yang Paling Lama Ini 10 Hari Agar Remotnya Kembali Lagi Menjadi Pulih Dan Setelah Itu Sahabat Kebahagian Bisa Merasakan Perubahan Emosional Dia Dia Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lagi Kenapa Karena Di Empress Ini Mengindikasi Bahwa Dia Akan Tetap Baik Baik Saja Sama Kamu Tidak Merubah Hubungan Kamu Menjadi Hubungan Yang Berantakan Atau Apa Yang Tidak Dan Kita Akan Cek Untuk Kartu Telahirnya Oke Ternyata Adalah Nine Of Cup Artinya Adalah Semuanya Bisa Diperbaiki Ini Adalah Sebuah Siklus Menjadi Berantakan Hancur Karena Apa Tidak Ini Semua Adalah Murni Tentang Bentuk Emosionalnya Dia Tentang Siklusnya Dia Seperti Siklus Menstruasi Saja Ketika Siklusnya Udah Selesai Ya Udah Lanjutin Lagi Lanjutin Lagi Ini Sama Dengan Dia Sama Kebahagiaan Anggap Seperti Itu Karena Kevin Melihat Disini Tidak Ada Bentuk Perasaan Emosional Yang Merubah Rasa Cintanya Dia Sama Kamu Untuk Mengurangi Perasaan Cinta Atau Sayang Yang Enggak Yang Penting Komitmen Itu Masih Ada Karena Penyelamat Hubungan Kalian Yang Sikap Cuek Dan Dingin Disini Adalah Komitmen Kalau Enggak Komitmen Hubungan Kalian Mungkin Akan Merasa Hambar Dan Mungkin Kamu Akan Kehilangan Diri Dia Tapi Kevin Harapkan Bahwa Ini Adalah Permasalahan Dia Adalah Permasalahan Kamu Juga Bagaimana Kamu Menjaga Kekuatan Cinta Ini Bagaimana Kamu Bisa Membuat Diri Dia Suasananya Kembali Ceria Lagi Kalian Adalah Satu Tim Dalam Cinta Kalian Adalah Satu Tim Dalam Sebuah Hubungan Jika Moodnya Dia Enggak Bagus Ubah Moodnya Dia Menjadi Yang Lebih Bagus Lagi Dan Selalu Ciptakan Positive Ketika Kamu Menciptakan Positive Maka Energinya Dia Menjadi Positif Tapi Ketika Kamu Menciptakan Energi Negatif Dia Akan Semakin Negatif Dan Akan Semakin Negatif Oke Terkait Itu Semua Ada Sodiak Apa Saja Yang Hadiri Pembacanya Kevin Disini Kita Pertemu Pisces Di Nine Of Cup Ada Capricorn Di Cartoon The Devil Ada Kartu Four Of Cup Ini Masuk Energinya Cancer Ada Kartu Four Scene Of One Ini Masuk Energinya Sagittarius Ada Will Of Fortune Juga Sama Sagittarius Hadir Disini Patch Of Spare Ini Masuk Energinya Taurus Lalu Kita Bertemu Di Kartu Seven Of Spare Ini Masuk Energinya Taurus Ada Kartu Nine Of Spare Ini Masuk Energinya Virgo Ada Seven Of Spare Ini Aquarius Lalu Kita Bertemu Di Kartu Queen Of Cup Ini Masuk Ke Energinya Elemen Air Pisces Hadir Disini Lalu Ada Kartu King Of Spare Ini Masuk Energinya Taurus Taurus Itu Gak Pernah Ketinggalan Di Pembacanya Kevin Judgment Ini Masuk Energinya Scorpio Lalu Tower Ini Masuk Energinya Aries Lalu Selanjutnya Kita Bertemu Di Kartu Six Of Sword Ini Masuk Energinya Aquarius Ada Kartu Patch Of Pentacle Masuk Energinya Taurus Ada King Of Pisces Dan Empress Ini Adalah Taurus Sepertinya Yang Paling Banyak Seperti Ini Adalah Taurus Ya Sahabat Kebahagiaan Inisial Nama Oke Untuk Inisial Nama Ada Huruf U Untuk Ultra Lalu Disini Ada Huruf N Untuk Nano Ada Huruf I Untuk Indonesia Uni Oke Ada Huruf P Untuk Papa Ada Huruf Ki Untuk Queen Ada Huruf X Ada Huruf V Untuk Fiera Ada Huruf O Untuk Oscar Ada Huruf S Untuk Singapur Ada Huruf K Untuk Kevin Selanjutnya Disini Ada Huruf B Ada Huruf A Ada Huruf C Ada Huruf T Dan Yang terakhir Disini Ada Huruf J Ini Beberapa Inisial Nama Energinya Terbaca Untuk Tema Kita Hari Ini Dan Mungkin Seperti itu Aja Untuk Pembacaannya Jangan lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Youtube Dengan Like Comment Share Dan Juga Subscribe Channel Youtube Biar Nggak Ketinggalan Informasi Berikutnya Sahabat Kembali Tekan Tombol Notifikasinya Mungkin Seperti Itu Aja Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Bye Bye Mata Imas Yo Sampai Banyak Untuk Vemento Tema Sampai 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 Terima kasih.